Ivan the Terrible yang bernama asli Ivan Ford Vassil Levick adalah Sar Rusia pertama yang berkuasa dari tahun 1547 hingga 1584. Ia terkenal karena kekejamannya selama masa pemerintahannya. Di dalam sejarah, ia pernah menghabisi sekitar 60 ribu warga kota Novgorod. Ia juga pernah memerintahkan untuk membutakan mata para arsitektur dari katedral St. Basile. Bahkan, Ivan the Terrible melemparkan putranya sendiri ke tembok hingga meninggal. Bagaimana kisahnya? Yuk langsung aja tonton video ini sampai habis. Sebelumnya, silakan subscribe dulu channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mengikuti kisah-kisah tokoh sejarah menarik lainnya ya. Ivan the Terrible merupakan putra pertama Vassili Tiga Ivanovic sebagai penguasa Grand Daji Moskwa dengan istri keduanya Elena Glinskaya. Ia lahir pada tanggal 25 Agustus 1530 di Kolomenskoye. Ketika ia berusia 3 tahun, ayahnya Vassili Tiga meninggal dunia karena menderita pisul bernanah serta peradangan di kaki yang diduga diakibatkan keracunan darah. Sang ibu yang merupakan keturunan Serbia dan Lipka Tartar menjadi pemangku jabatan. Namun, dia tewas dengan cara diracun atas skenario para bangsawan pada saat itu. Karena Ivan IV masih berumur tiga tahun saat ayah dan ibunya meninggal, maka status sebagai pemangku jabatan Grand Daji Moskwa sempat menjadi rebutan di antara bangsawan, utamanya keluarga Swiski dan Belski. Mereka mencoba menguasai tahta dengan cara bertindak sebagai bupati bagi calon raja. Para bangsawan itu bersikap kasar terhadap Ivan dan saudaranya. Hal itu meninggalkan bekas luka emosional yang dalam pada Ivan. Terlepas dari upaya busuk para bangsawan, akhirnya pada tanggal 16 Januari 1547, dalam usianya yang ke-16 tahun, Ivan menerima mahkota Monomah di Katedral Ultrodoks Dornishyon dan menerima titel Sar Semua Rusia. Selain menerima gelar Grand Prince Moskowicz, dia juga berhak atas Kievan Ras dan setelah itu, ia menikah dengan Anastasia Romanovna, anggota keluarga Romanov. Dan selanjutnya, dalam masa hidupnya, Ivan mempunyai tujuh istri lagi. Dengan dinobatkannya sebagai tsar, Ivan memberi kesan kepada dunia bahwa dia adalah pemimpin seluruh Rusia dan titahnya tidak bisa dibantah. Ivan IV ini ahli dalam diplomasi, taat terhadap gereja ortodoks, serta sangat piawai dalam mempersatukan kekuatan Rusia. Sepanjang tahun 1547 hingga 1584, Ivan IV sukses dalam memperbesar kekaisarannya dan menguasai berbagai wilayah seperti Kanate di Kasan, Astrakhan, Sibir, hingga Siberia. Daerah kekuasaan kekaisaran Ivan IV pun menjadi luar biasa luasnya, yaitu membentang hingga mencapai setidaknya sekitar 1,5 juta mil bersegi. Namun, dibalik kebesaran namanya sebagai Tsar Rusia, Ivan IV juga dikenal sebagai sosok yang super kejam. Bahkan ia dikenal kerap menaklukkan daerah-daerah jajahannya dengan pembantaian. Di dalam wilayah kerajaannya, Ivan IV juga dikenal tidak segan menyengsarakan rakyatnya sendiri demi tujuan kekuasaan. Akibatnya, Tsar Rusia ini juga sering diculuki sebagai Ivan the Terrible. Berikut ini adalah daftar kekejaman Tsar Rusia pertama ini. Katedral St. Basil menyimpan sejarah yang mengerikan. Berdasarkan catatan sajarah, katedral paling populer di Moskow ini pertama dibangun sekitar tahun 1555. Dan saat itu pembangunan dibuat sebagai perayaan karena Ivan IV berhasil menaklukkan kacan. Kemudian, setelah lima tahun menunggu, pembangunan St. Basil akhirnya rampung. Sang Tsar pun digambarkan sangat puas selantaran bangunan katedral sesuai dengan ekspektasinya. Namun, sama seperti Syah Jehan yang membangun Taj Mahal, Ivan IV mempunyai kekhawatiran yang begitu tinggi jika ada katedral lain yang bisa menandingi keindahan serta kemegahan St. Basil. Untuk mengatasi kekhawatiran tersebut, Ivan IV kemudian memutuskan untuk membutakan seluruh arsitek St. Basil agar mereka tidak bisa lagi membangun katedral yang sama seperti katedral milik Moskow. Ivan IV dikenal sangat gemar berburu hewan. Namun, dari berbagai aksi berburu hewan yang kerap ia lakukan, ada kegemaran lain dari Ivan IV dalam menyiksa hewan, yaitu melemparkan anjing dan kucing dari tembok Kremlin. Alasan Ivan IV melakukan hal ini adalah karena dia merasa senang saat melihat hewan-hewan tersebut mati dan menderita. Tahun 1560-an merupakan dekade yang memberi perubahan signifikan bagi Ivan. Dimulai dari kekeringan yang berdampak kepada kelaparan. Kemudian kegagalan dalam perang melawan Lituania, invasi Tartar, serta blokade laut dari Swedia, Polandia, maupun Liga Hanseitik. Puncaknya adalah pada musim panas tahun 1560, istri pertama Ivan IV Anastasia Romanovna dilanda sakit keras. Setelah mendatangkan banyak dokter, nyawa Anastasia tetap tidak bisa tertolong. Melihat istri tercintanya meninggal, Ivan IV pun menjadi depresi paranoid dan menganggap bahwa istrinya tersebut tewas karena dirajun. Hal tersebut sangat mempengaruhi pikirannya dan mengarah ke tingkat paranoia yang semakin meningkat. Ivan IV yakin bahwa ada pihak yang ingin mengkhianatinya. Ia pun memerintahkan para tentaranya untuk menghabisi banyak orang, khususnya klan yang Ivan IV sangat benci, yaitu para boyars. Boyars ini adalah masyarakat serata atas Rusia di abad pertengahan atau sebelum Rusia berubah menjadi monarki di bawah pimpinan Ivan IV. Pada tahun 1564, amarah serta paranoia Ivan semakin kuat. Dia dikenal memiliki emosi yang tidak stabil, mudah marah, apalagi ketika pasca kematian istrinya, dia semakin memburuk. Tercatat bahwa Ivan berangkat dari Moskow dan mengirimkan surat ke bangsawan Rusia, memberitahu mereka bahwa dirinya meninggalkan tahta. Namun, para bangsawan nyatanya tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan Rusia dari tekanan musuh-musuh asing di sekitar mereka. Mereka dibaksa untuk mengirim utusan ke Ivan, memohon padanya untuk kembali. Ivan kemudian meminta dua syarat untuk kepulangannya. Pertama adalah bahwa ia akan diberikan kekuasaan absolut sebagai sar. Dan yang kedua adalah bahwa ia akan diizinkan untuk mengeksekusi orang-orang yang dianggap pengkhianat tanpa persetujuan. Kedua tuntutan itu disetujui, dan Ivan kembali ke Moskow sebagai pria baru yang lebih gila. Ivan the Terrible dikenal gemar mengakukan pembasmian besar-besaran, khususnya daerah yang dianggap mengkhianati kerajaan Ivan IV ini. Tetapi dari semua usaha aksi penjajahannya, tragedi pembantayan Novgorod pada tahun 1570 adalah yang paling menyita perhatian. Saat menaklukkan kota ini, Ivan IV memberikan komando kepada oprik Ninanya, yaitu organisasi polisi atau tentara rahasia ciptaan Ivan IV untuk membakar lahan-lahan pertanian milik warga, menjara rumah, serta bangunan-bangunan lain, hingga menghabisi anak-anak, wanita, hingga orang tua dengan cara yang sangat keci. Bahkan di beberapa kasus pengeksekusian, para oprik Nina tidak segan-segan membakar warga laki-laki Novgorod, dan melepaskan anjing-anjing liarnya untuk memburu serta menghabisi warga. Beberapa warga diusir dari kota dan dibiarkan mati kelaparan dan kedinginan lantaran kala itu adalah saat pertengahan musim dingin. Bahkan beberapa orang sengaja diikat pada kereta luncur dan diarahkan ke sungai Volkov yang membeku. Setidaknya, karena pembasmian ini, diperkirakan ada sekitar 2.500 hingga 60.000 warga kota Novgorod yang tewas di bantai Ivan IV dan para tentaranya. Salah satu kegejaman Ivan the Terrible yang paling terkenal adalah insiden saat ia menghabisi putra keduanya, Ivan Ivanovich pada tahun 1581. Tragedi tersebut bermula saat Ivan Ivanovich mengetahui bahwa ayahnya telah memukul istrinya yang sedang hamil hingga mengalami keguguran. Pada waktu itu, star Rusia ini menganggap bahwa menantunya tersebut tidak berpakaian dengan baik. Marah dengan kelakuan ayahnya, Ivan Ivanovich pun protes dan perselisihan pun tidak dapat terelakkan. Tidak terima di protes, sesah Rusia ini lantas melemparkan anaknya sendiri ke tembok serta memukul kepalanya dengan tongkat kerajaannya yang runjing. Ivan Ivanovich pun akhirnya tewas karena perbuatan ayahnya. Namun, kisah ini kerap menjadi perdebatan selama bertahun-tahun lantaran para nasionalis Rusia selalu membantah segala aksi kekejaman yang dilakukan oleh Tsar pertama mereka. Ivan IV dianggap bertanggung jawab atas kebangkitan megah kekaisaran Rusia. Ia dianggap sebagai lelaki legenda dan layak dihormati. Pemerintahan Ivan the Terrible berlangsung selama 37 tahun sebelum ia meninggal. Ivan tidak mati di tangan komplotan atau pembunuh, melainkan mengalami stroke saat bermain catur dengan rekan dekatnya Bogdan Belsky pada tanggal 28 Maret 1584. Tahtanya kemudian diteruskan oleh putra ketiganya Feodor Ivanovich yang semestinya kurang kompeten karena lemah dan sakit-sakitan. Sekian kisah dari Ivan the Terrible Tsar pertama Rusia dengan segala keberhasilan serta kegecamannya. Bagaimana pendapat kalian? Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.